Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dan saya di channel Moda Real Di video kali ini kita akan berbagi Dengan teman-teman tentang Pentingnya penerapan teknik pola tanam Yang baik dan benar pada tumpang sari kemanis dan kopi Di dalam membudidayakan tanaman kemanis sebagai tumpang sari Tentunya kita tidak terlepas dari Cara kita menanam Agar tanaman kita itu bisa tumbuh dan berkembang secara baik teman-teman Jadi masing-masing tanaman itu tidak Mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang lainnya Nah seperti apakah teknik yang kita maksudkan Untuk mengetahunya ikuti terus video ini sampai selesai Oke teman-teman Ini adalah Kebun tumpang sari kemanis teman-teman Yang sudah saya lakukan Menerapkan penerapan pola tanamnya Yang menurut saya ini adalah suatu penerapan pola tanam yang baik dan benar teman-teman Dimana saya menerapkan pola tanam dengan membuat satu barisan khusus untuk tanaman kemanis teman-teman Seperti disini ini adalah barisan khusus untuk tanaman kemanis teman-teman Sampai ke depan sana Tidak saya selingi dengan tanaman kopi teman-teman maupun tanaman yang lainnya teman-teman Jadi deretan ini adalah khusus kayu manis teman-teman Sebagai tanaman tumpang sari Nah kemudian di kiri kanan kayu manis ini saya tanam kopi teman-teman Ini ada tanaman kopi yang saya beri jarak itu 2 meter dari pohon kayu manis ke pohon kopi Ya ke kiri kanannya itu 2 meter teman-teman Jadi jaraknya ke samping kiri juga 2 meter Ke samping kanannya juga 2 meter ya teman-teman Nah disini jarak tanam antara tanaman kopi dan kayu manisnya itu berjarak 2 meter teman-teman Jadi masing-masing jarak itu 2 meter Nah disini teman-teman tanaman ini sudah berusia 4 tahun ini teman-teman Jadi untuk usia 4 tahun teman-teman besarnya sudah sebegini ya teman-teman Jadi cukup bagus ini teman-teman pembesaran pohonnya dan ketinggian batangnya ya Nah inilah barisan khusus ya teman-teman untuk tanaman kayu manis Kemudian untuk penanaman barisan berikutnya teman-teman Kita harus melewati 3 barisan kopi teman-teman Ini dari kayu manis yang disini Dari kayu manis yang disini Kita lewati 3 barisan kopi ya 1, 2, 3 Nah jadi jarak antara 1 barisan kopi dengan pohon kopi yang lainnya itu 2 meter teman-teman Jadi kita lewati 3 barisan kopi baru kita tanam lagi tanaman kemanis sebagai tanaman masari ya teman-teman Jadi antara barisan kayu manis yang 1 dengan yang lainnya itu berjarak kurang lebih 8 meter teman-teman Jadi jarak antara barisan kayu manis yang 1 dengan yang lainnya itu 8 meter Ini kalau kita perhatikan teman-teman Tidak mengganggu pertumbuhan kopi teman-teman Kalau kita gunakan metode penanaman dengan jarak tanam yang seperti tadi teman-teman Jadi tanaman kopinya masih terus berproduksi teman-teman Walaupun pada saat ini sudah berusia 4 tahun masih terus berbuah teman-teman Ya dan kayu manisnya sudah melejit tinggi teman-teman Itu artinya penerapan pola tanam seperti ini teman-teman tidak merugikan kita teman-teman Ya coba saja kalau misalnya kita tanam rapat atau kita tanam secara acak Jadi nanti akan tertutup bagian atas kopi ini dengan cabang-cabang manis Dan cahaya matahari kurang didapati oleh pon kopi Maka kopinya ini akan kalah teman-teman Beda halnya dengan cara yang sudah kita terapkan ini Jadi cara kita ini tidak mengganggu tanaman kopinya teman-teman Karena di bagian atas itu belum tertutup ya Jadi nanti dia tidak akan tertutup teman-teman dalam waktu dekat Cahaya matahari masih bebas masuk masih bisa didapatkan oleh pohon-pohon kopi teman-teman Nah seperti inilah teman-teman Cara kita melakukan atau teknik penanaman Daripada tanaman kemanis sebagai tanaman tumpang sari teman-teman Jadi dengan cara ini masing-masing tanaman itu bisa diuntungkan teman-teman Tanaman kopi masih terus berproduksi Ya kalau sekarang sudah masuki usia 4 tahun teman-teman Masih terus berproduksi ya Itu buktinya teman-teman Sudang berbunga Dan ini kayu manisnya sudah besar-besar dan sudah tinggi teman-teman Ya untuk ukuran usia 4 tahun ini sudah lumayan bagus ya teman-teman Nah disini kopi ini saya tanam bersamaan dengan tanaman kayu manis ya teman-teman Dengan teknik penanaman seperti ini teman-teman Kita tidak usah ragu teman-teman Untuk mendapatkan hasil dari kopi dan mendapatkan hasil dari tanaman kemanis sebagai tanaman tumpang sari teman-teman Ya karena ini adalah cara yang sudah saya lakukan teman-teman Dan sudah saya dapatkan hasilnya ya teman-teman Nah jadi untuk cara seperti ini tidak akan merugikan kita teman-teman Kalau kita melihat kebesaran batangnya ini teman-teman sudah bisa dipanen ya teman-teman Ya tapi masih sayang kalau dipanen teman-teman sebesar ini karena umurnya masih muda Jadi hasilnya tentu juga belum banyak karena sih ringan ya Nah seperti inilah teman-teman Teknik daripada penanaman kemanis sebagai tanaman tumpang sari di kebun kopi teman-teman Ya bagi teman-teman yang tertarik dengan cara ini Boleh diikuti teman-teman Ya semoga saja bisa berhasil Oke teman-teman demikian saja video saya kali ini Terima kasih telah menonton Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh